Gemar otomotif dan perkapalan, inilah sosok Ko Apex, Doyan V.C. dengan Dinar Candy. Inilah sosok pria bernama Ko Apex yang diduga selingkuh dengan DJ Dinar Candy. Diketahui, kabar ini bermula usai akun Ad Lambe Garis Bawah Danu mengungkap curhatan wanita yang mengaku istri sah. Di mana suaminya dan Dinar Candy disebut kerap melakukan video call. Namun, tak lama setelah netizen dibuat heboh, unggahan tersebut dihapus oleh sang pemilik akun. Meski begitu, kabar perselingkuhan Dinar Candy dan pria itu masih menjadi sorotan netizen. Siapa Ko Apex, pria berwajah oriental itu, dikatakan Dinar Candy, adalah pihak sponsor dalam pertandingan tinju bersama Pamela Saviter beberapa waktu lalu. Sang DJ memang mengenalnya, namun ia tak mengetahui perihal statusnya yang ternyata sudah mempunyai istri. Istri dari Ko Apex diketahui bernama Ayu Soraya. Tidak diketahui berapa usia hingga agama yang ia anut. Melansir beberapa unggahan di akun Instagramnya, at Ko Garis Bawah Apex, ia terlihat menggemari dunia otomotif dan perkapalan. Ia juga terpantau sering memodifikasi tampilan mobil, seperti menambah body kit atau mengganti velg. Ko Apex dikenal sebagai sosok pekerja keras. Saat ini, dirinya fokus menggeluti bisnis di sejumlah sektor. Mulai dari pembangunan hingga perkapalan. Ko Apex juga sepertinya menyukai aktivitas yang dapat memicu adrenalin seperti off-road dengan jeep. Di sisi lain, ia pun kerap memamerkan foto saat dirinya tengah mengendarai mobil mewah asal Italia, Lamborghini Gallardo berwarna putih. Dinar Candy buka suara terkait dugaan perselingkuhannya dengan Ko Apex. Ia meminta publik menunggu klarifikasi dari pihak Ko Apex. Meski begitu, ia mengaku memang sering disawer di TikTok dan diperlakukan berbeda oleh pria tersebut. Dia tuh nyawer online, ada Kang Sule juga, ada tiktokers yang lain juga, sebenarnya bukan aku aja. Cuma memang ke aku beda caranya, ke aku spesial, ungkap Dinar baru-baru ini. Lebih lanjut, ia membeberkan upaya Ko Apex untuk mendekatinya. Sebut saja saat di Bali, Dinar pernah didatangi Ko Apex secara mendadak. Padahal, sang DJ tengah berkencan dengan pria bule. Hal itu dipicu oleh Dinar yang tak membalas pesannya. Aku enggak bales chat dia, tiba-tiba dia ke Bali dan aku itu abis Dinar sama cowok lain. Maksudnya, dulu kan aku lagi deket sama bule, lanjutnya. Sementara itu, Ko Apex hanya memberikan respon menohok melalui akun Instagram miliknya. Ia mengunggah foto yang diedit dengan video. Isinya menyebut netizen seringkali mengomentari dan turut campur soal urusan pribadinya. Ini salah lah, itu salah lah, semua dikomentarin. Padahal hidup dia sendiri pun masih banyak yang harus diperbaiki, begitu bunyi audio dalam unggahan Ko Apex.